Pemirsa vaksinasi COVID-19 di Blok A Pasar, Tanah Abang dibubarkan selasa kemarin. Hal ini terjadi dikarenakan antrian para pedagang yang datang tidak sesuai dengan jadwal mengakibatkan kerumunan. Vaksinasi tahap 2 yang dilaksanakan di pasar, Tanah Abang harus dihentikan di hari ke-6 pelaksanaannya. Pasalnya, para pedagang yang menjadi sasaran utama vaksin COVID-19 tahap kedua menimbulkan antrian yang berdesak-desakan. Diketahui antrian terjadi akibat pedagang yang datang ke lokasi tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Petugas pun telah mengimbau kepada pedagang untuk menjaga jarak, namun peringatan tersebut tidak didengarkan. Petugas kepolisian mengambil tindakan untuk membubarkan proses vaksin pada hari itu dan menunda sampai dengan hari Kamis 25 Februari mendatang. Situasi terkini di lantai 8 Blok A Pasar Tanah Abang terpantau sepi dan tempat-tempat makan pun tetap berjualan seperti biasanya.